Pertama kali yang memunculkan atau bercita-cita untuk mewujudkan Novos Ordus Gelurum itu adalah organisasi Budi Utomo yang didirikan tanggal 20 Mei 1908 itu organisasi Budi Utomo pengurusnya rata-rata pegawai penjajah Belanda Amtenar digaji oleh penjajah Belanda Bahkan kalau dilihat dari organisasi Budi Utomo itu sifatnya organisasi Budi Utomo itu sangat anti-Islam dan sangat anti-Arab Karena itu lewat buletinnya Buletin organisasi Budi Utomo yaitu Jawi Hisworo tanggal 11 Januari 1918 isinya menghina Rasulullah SAW Rasulullah ditulis di dalam buletin yaitu Jawi Hisworo Rasulullah dituduh pezina dan pemabuk jadi di Indonesia ini organisasi yang pertama kali melecehkan menghina Rasulullah SAW adalah organisasi Budi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subwa Alhamdulillah Allah Entahl sopr anlamu Amin ключ akhita dan dia temen eng- Perkara yang niemand 我就 bumbak selamat menikmati 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 pengurus organisasi yang menikmati Rasulullah menikmati organisasi selamat menikmati terhadap 20 Mei padahal kita anak-anak menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati ini ini penghinaan orang-orang nasionalis sekuler di Indonesia terhadap sejarah perjuangan komunistri ini jadi sekarang ini sejarah bergantung siapa yang berkuasa padahal penulisan sejarah harus apa adanya hitam ditulis hitam putih ditulis putih tapi sekarang coba sekarang buku sejarah yang dibaca anak-anak kita cucu-cucu kita sudah tidak ada lagi kata-kata PKI sudah tidak ada karena sejarah ternyata bergantung siapa yang berkuasa kata-kata PKI sudah tidak ada lagi ini bahkan kader Gerwani Sinta Miranda di Taman Mimi Indonesia Indah memberikan statement di depan masyarakat Jakarta Jakarta kalau kami berkuasa kembali yang pertama kali kami hancurkan adalah Monumen Lupang Puaya nah kira-kira pernyataan Sinta Miranda ini ditangkap tidak oleh Mabes Polri saya tanya Sinta Miranda ini ditangkap tidak oleh Mabes Polri bahkan dokter Ripka Ciptaning yang bikin buku aku bangga jadi anak PKI bikin buku lagi anak PKI jadi masuk ke Parlemen jadi Ketua Komisi 9 di PRRI di stasiun televisi Latifi dia mengatakan 15 juta kader komunis di Indonesia siap bangkit kami kami sekarang sudah berkuasa pernahkah ditangkap oleh Mabes Polri saya tanya yang ditangkap siapa Ustadz yang PKI berkibar yang ditangkap Ustadz sekarang jadi kita harus ikrok baca baca realitas kehidupan bahkan saya mencoba untuk tabayun ke Komisi 7 di PRRI Pak Rituan Pak Rituan saya tanya Pak Rituan saya dapat info kader-kader komunis di DPRRI itu jumlahnya sudah 200 lebih sementara politisi Islam cuma 179 benar apa jawaban beliau benar Ustadz jadi mereka kader-kader komunis sudah menguasai parlemen target 2019 berhasil dampak daripada umat Islam Indonesia buta politik ini bahkan Jenderal Aditya Warman Toha di Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan sekarang ini kader-kader komunis yang jadi bupati wali kota gubernur sudah banyak bahkan kader Gerwani jadi staf menteri dua periode sudah terjadi ini jadi umat Islam harus bangkit ikrok ikrok baca realitas ini yang sangat-sangat memprihatinkan hasil riset dosen UI apa hasilnya sekarang sekarang mayoritas pejabat-pejabat di Indonesia siap menerima ideologi komunis gaya baru dengan syarat jabatan tidak di rupa astagfirullah sudah sudah tidak ada lagi nyali perjuangan miris sudah tidak ada lagi nyali perjuangan padahal benteng terakhir NKRI ini adalah umat Islam oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah kita harus melihat realitas kehidupan ini umat Islam harus bangun dari tidurnya tiga hambatan China sudah di jebol untuk menguasai Indonesia sudah jebol semuanya hambatan pertama lewat RUU HIP berhasil sudah masuk proleknas hambatan kedua lewat undang-undang Omni Baslaw berhasil hambatan ketiga adu domba dengan biaya 20 triliun ini sedang berjalan jadi kita harus siap menghadapi jadi Indonesia sekarang sedang ada apa apa jangan dianggap Indonesia tidak sedang apa tidak ada apa apa tapi sedang ada apa apa ini nah sekarang kembali lagi kepada fitnah sistem dajjal apa apa tujuan gerakan freemen sonri Zionis Yahudi secara umum lebih khusus di Indonesia dari Yahudi masuk ke Indonesia tahun 1602 2 masih buktinya apa buktinya apa kuburan orang-orang Yahudi yang paling tua seluruh dunia bukan di Israel bukan di Paris bukan di New York bukan di Australia bukan di London tapi kuburan orang Yahudi yang paling tua seluruh dunia ada di Jalan Tanah Abang 1 nomor 1 Jakarta Pusat yang di depannya disebut Museum Prasasti jadi kalau Bapak Ibu masuk ke kuburan Yahudi itu kanan kirinya ada marmer ditandatangani persemian kuburan itu tanggal 16 Juli 1600 sekian ada yang sudah lahir itu di Jalan Tanah Abang 1 nomor 1 Jakarta Pusat kalau kita masuk belok kanan itu ada kuburan dengan ornamen yang sangat indah ornamen-ornamennya bagus sekali seni itu kuburannya Jenderal Kohler Komandan pasukan penjajah Belanda orang Yahudi dari Urdu Kabbalah saya menemukan dimana dia ditembak oleh Mujahidin Aceh Darussalam jadi ketika saya terbang ke Aceh di Masjid Baitul Rahman Aceh Darussalam disana ada pelang tempat ditembaknya Jenderal Kohler oleh Mujahidin Aceh Darussalam dikuburkan di Jalan Tanah Abang 1 nomor 1 Jakarta Pusat kemudian belok ke kiri itu kuburannya rapi sekali tapi tidak ada nama tempat tanggal lahir yang ada cuma simbol tulang sama tengkorak kurang lebih sekitar 15 kuburan saya buka literatur ternyata ini adalah organisasi rahasia namanya School & Pond jadi sebuah organisasi Yahudi yang cukup rahasia untuk mendidik pemimpin-pemimpin Amerika calon-calon pemimpin Amerika saya buka disitu ternyata salah satu diantaranya adalah Jos Pus makanya mereka ini dididik di School & Pond itu Haus Darah makanya mulai dari Jos itu yang dijadikan sasaran adalah Afganistan Kau Muslimin Afganistan dilanjutkan putranya Jos W Pus Irak Haus Darah mereka siapapun pemimpin Amerika pasti dididik di Ordo School & Pond jadi dia Haus Darah Kau Muslimin Bapak Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Jadi Yahudi masuk di Indonesia sejak tahun 1602 Masehi Yahudi menguasai semua lini kehidupan di Indonesia semua sumber daya alam Indonesia dikuasai oleh Yahudi Sampai Bojonegoro ada blok Cepu Siapa yang menguasai Exxon Mobil Yahudi Amerika Bahkan di Indonesia ini ada tambang emas terbesar terbesar di atas Freeport ada tambang emas terbesar di atas Freeport lebih besar lagi yaitu di kawasan Halmahera sudah dikuasai Yahudi Cina lewat Luhut Binsar Panjaitan sementara Freeport dikuasai oleh Yahudi Amerika Newmont semua sumber daya alam seluruh Indonesia dikuasai Yahudi bahkan bahwa bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah semua yang menguasai lini kehiyupan di Indonesia Yahudi jadi yang ada ini cuma proksi 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 itu apa boneka jadi yang ada di permukaan ini boneka proksi makanya Doktor Mahathir Mohamad ketika ada pertemuan organisasi Islam internasional di Malaysia Bliopidato the justru this one by proxy jadi Yahudi untuk menguasai dunia ini lewat proksi boneka bonekanya Yahudi bonekanya Yahudi kalau dulu Uni Soviet dan Amerika sekarang Amerika dan Cina tangan kanannya yaitu kapitalisme Amerika tangan kirinya komunis Cina itu sekarang proksi Yahudi ini siapa yang sekarang berperan ada dua tokoh ya Henry Kessinger dan Josh Soros kalau dulu Rock Rockville sama Rotsit itu itu dan sekarang yang menguasai Yahudi Amerika Yahudi Cina adalah Henry Kessinger dan Josh Soros itu dan sekarang bagaimana gerakan gerakan freemen son regionis Yahudi di Indonesia yang pertama menghapus semua agama ini tujuan gerakan Yahudi di Indonesia menghapus semua agama bagaimana caranya diciptakan agama baru oleh siapa Doktor Abraham Geiger namanya ini tokoh yang paling militan Doktor Abraham Geiger dia ciptakan agama baru pluralism kemudian diadopsi oleh tokoh intelektual Amerika Prof John Hick kemudian diadopsi ke Indonesia sejak tahun 70-an oleh empat tokoh Prof Nurkhalis Majid Kustur Doktor Johan Effendi dan Ahmad Wahid tiga sudah meninggal yang satu masih hidup Doktor Johan Effendi dia dipenggerak Islam Ahmadiyah jadi disosialisasikan oleh empat tokoh sejak tahun 70-an bagaimana strateginya umat Islam dikiring kepada kesatuan sosial akhirnya akhirnya diadakanlah pertemuan lintas agama akhirnya diterima oleh tokoh-tokoh Islam loh kok baik ya baik diterima akhirnya umat Islam dikiring lagi kepada kesatuan ritual sehingga sehingga akhirnya di beberapa kota-kota di seluruh Indonesia diadakan doa bersama antar umat beragama tujuannya apa untuk menghapus akidah umat Islam yaitu konsep lakum dinukum wali ya padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kepada hamba-hambanya yang aman wa taqwa sebagaimana dalam surah al-ma'idah ayat 82 ma'umud bilaimna saitan wa ta'jidana asyadana 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 sungguh kata Allah kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mu'min kata Allah al-yahud yahudi dan orang-orang musyrik ya kan ini peringatan dari Allah bahkan Allah tegaskan lagi dalam surah al-baqarah ayat 120 ta'udhu bilaimna syaitan wa ta'udhu wa ta'udhu wa ta'udhu wa ta'udhu wa ta'udhu selamanya karena di dalamnya ada huruf lamu selamanya orang-orang yahudi dan nasrani tidak akan pernah rela tidak akan pernah ridho tidak akan pernah senang kepada umat isram sampai umat isram masuk ke dalam milah mereka agama mereka Allah tegaskan lagi dalam surah al-baqarah ayat 217 a'udhu bilaimna syaitan merajim walayazzaluna yuqatilunakum hatta yurudhu ma'antinikum inistato mereka orang-orang yahudi dan nasrani tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum apa terjemahan yuqatilunakum memerangi umat isram selamanya kata Allah orang-orang yahudi dan nasrani tidak pernah berhenti memerangi umat islam sampai umat islam murtad dari agamanya seandainya mereka sanggup ini kata Allah dalam surah al-baqarah ayat 218 bahkan rasulullah menegaskan bahkan rasulullah sejengkal demi sejengkal sampai orang-orang yang masuk lubang biala akan mengikut jadi hadis ini bukan justifikasi bukan pemenaran jadi hadis ini warning peringatan jangan sampai umat islam tasabuh niru-niru makanya sehul islam ibnu taimiyah rahimahullah beliau mengambil satu kulasah kesimpulan tasabuh bil kufar niru-niru adat istiadat kebudayaan orang kafir dilarang secara global di dalam islam tapi yang kita saksikan kehidupan kaum muslim ini tidak hanya tasabuh bil kufar tapi itibaul kufar astagfirullah ini sampai akhirnya menteri agama kita kita mendukung proyek Freemind Sonri Jionis Yakud menteri agama kita yang baru Pak Yakud memberikan dukungan terhadap agama baru pluralisme agama semua agama sama astagfirullah padahal jumhur ulama ahlu sunnah seluruh dunia sepakat tidak ada ikhtilaf kalau kita menerima pluralisme agama itu masuk nawakidul islam batal sahaja kita kukur iman kita sekarang sekarang justru didukung oleh menteri agama astagfirullah kakaknya pro Yahudi adiknya pro Yahudi yang kedua yang kedua gerakan fremen sonri jenis Yahudi di Indonesia dia menghapus sistem keluarga uslatul islami keluarga muslim bagaimana strateginya digerakkan feminisme agar muslimah banyak keluar dari rumah sementara Allah menyuruh wakarnofi buyur tikuna kaum wanita harus banyak di rumah sementara Yahudi menginginkan dengan feminisme agar kaum wanita banyak di luar rumah belum selesai feminisme dimunculkan lagi oleh Yahudi di Indonesia kestaraan gender jadi dalam keluarga muslim harus ada dua pemimpin kalau Al-Quran menyuruh ar-rijalu kau wamuna al-nisa laki-laki menjadi pemimpin kau wanita kalau Yahudi laki-laki perempuan harus jadi pemimpin kestaraan gender apa kestaraan gender itu bahasa mudanya jadi kalau suaminya pulang dari kerja sudah letih ya sudah capek bu bu gawe no copy apa jawabannya gaweo dewi karena apa musim kestaraan gender belum selesai kestaraan gender Yahudi bikin lagi program LGBT Indonesia dipasok tahap pertama 500 juta USD finishing 800 juta USD sehingga 5 fraksi DPR RI mensahkan undang-undang LGBT jadi sekarang di Indonesia laki nikah dengan laki sah menurut negara perempuan nikah dengan perempuan sah menurut negara bahkan sekarang LGBT sudah merambah di kalangan TNI Polri rusak sudah ngeri kita ini program Yahudi kemudian yang ketiga memperaparandakan sistem politik dunia dengan sistem demokrasi liberal jargonnya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat kenyataannya dari uang oleh uang untuk uang rusak sekarang mau jadi wakil bupati minim 3M ini minim 3M untuk riswah soko rusak rusak dirusak lewat demokrasi liberal sehingga beberapa laksamana selamat Subianto mantan kasal jenderal selamat Subianto mantan kasal dengan demokrasi liberal ini sistem politik di Indonesia rusak bahkan jenderal tiasno dari angkatan darat juga seperti itu bahkan mendagri Pak Tito ya kan Pak Tito juga mengatakan rusaknya Indonesia karena demokrasi liberal padahal nafas bangsa Indonesia musawah roh untuk mencapai bufakat ini hilang dihilangkan dari sistem politik di Indonesia jadi padahal kalau saya buat matrik lah saya buat matrik di Indonesia di dunia ini kan ada 3 ideologi kapitalisme ideologinya sekuler sistem politiknya demokrasi liberal kemudian komunis ideologi sosialisme komunis ideologinya ateis anti Tuhan sistem politiknya demokrasi terpimpin kemudian Islam ideologinya tauhid ya kan sistem politiknya musawah roh untuk mencapai mufakat tapi kenyataannya kita ini Islam tapi yang kita pakai demokrasi liberal jadi kita ini beragama isrik Islam bercampur sirik benar astagfirullah syekh asingkiti rahimahullah ketika menafsirkan hadis kuala rasulullah sallallahu tidak akan terjadi tidak akan terjadi al-awthan syekh asingkiti rahimahullah syekhnya para masyid jadi ulama nya para ulama menafsirkan hadis ini ini yang dimaksud adalah sirkul luhuk bil musyriqin sirkul kusur wa dustur beliau mengeluarkan fatwa sirk dalam aspek ibadah dan sirk dalam aspek aturan kedua-duanya musyriq berarti wak kita masih isrik Islam bercampur sirk sirk kalau masuk wilayah akidah tapi kalau masuk wilayah siasah lain lagi tidak dijadikan sebagai goyah tapi dijadikan sebagai wasilah untuk merubah sistem dan itu dilakukan oleh Presiden Toyib Erdogan dan Alhamdulillah berhasil kemudian yang kedua contoh yang kedua yaitu itibat kepada rasul yaitu pakai dakwah dan jihad apa mujahidin Taliban jadi sekarang dua ini menjadi percontohan dunia yaitu Tayyip Erdogan dan Mujahidin Taliban kalau Tayyip Erdogan mencoba untuk menjadikan sistem itu sebagai wasilah sarana untuk akhirnya merubah menjadi nilai-nilai Islam dan Alhamdulillah berhasil sementara Mujahidin Taliban yaitu menggerakkan dakwah dan jihad sebagaimana Rasulullah menegakkan ad-dinul hak ini bapak-bapak ibu-bapak dirahmati Allah tadi saya sudah diingatkan waktunya terbatas ini jadi cukup tiga dulu aja ya tiga dulu dan insyaallah nanti di Al-Basid saya akan lebih banyak mengupas tentang hakikat syiah rofitah akidah harakah dan fikrah nya lebih banyak kita fokus untuk membongkar syiah rofitah karena apa syiah ini di Indonesia sudah benar-benar sudah berada di atas angin dan mereka sudah masuk pemerintahan umat islam harus merespon insyaallah nanti di Al-Basid ya saya kira gitu lebih kurangnya saya mohon maaf astagfirullahaladzim subhanakallahumma wabi amdik ashadu an la ilaha ila anta astagfirullahaladu bilaik wa bilaik taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih